Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari tentang arti dan fungsi, serta bentuk-bentuk penggunaan dari kata yet. Pada tutorial kali ini, kami akan memberikan penjelasan terkait pengertian detail dari kata dispela, dalam Tok Pisin. Baik, langsung saja kita mulai. Bagi teman-teman yang sering menjumpai kalimat-kalimat Tok Pisin, pasti sering sekali menjumpai kata dispela ini, digunakan dalam setiap kalimat-kalimat tersebut, namun dalam konteks atau makna kalimat yang berbeda-beda. Bahkan pada contoh-contoh kalimat yang kami berikan dalam video-video tutorial kami pun juga, sering kami gunakan kata dispela ini. Ya, kata dispela itu memiliki peran yang cukup penting, sebab kata dispela ini berfungsi sebagai kata penunjuk, baik merujuk pada objek maupun subjek, dan masuk dalam kategori pronon. Pengertian dari kata dispela ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa memiliki arti sebagai kata ini, itu, tersebut, sang, hal ini, hal itu, hal tersebut, yang ini, yang itu, perihal ini, perihal itu, dan perihal tersebut. Untuk lebih jelasnya, seperti biasa, langsung saja kita lihat pengertian, dan bentuk-bentuk penggunaannya melalui contoh-contoh kalimat. Misalnya, Dispela night Mipela Baibung Long House Drink. Pada contoh ini, kira-kira kata dispela night di sini, kita terjemahkan dengan kata malam ini, atau malam itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi dari kata ini di dalam bahasa Indonesia itu, digunakan untuk menunjuk pada kata benda, atau sesuatu yang letaknya tidak jauh dari si pembicara. Sementara kata itu, digunakan sebagai kata tunjuk, atau kata penunjuk, yang merujuk pada sesuatu yang terletak jauh dari si pembicara. Baik itu berupa benda, atau perihal tertentu, juga keterangan waktu. Sekarang kalau kita melihat pada contoh ini, kira-kira apa, arti dari kata dispela night ini. Apakah malam ini, atau malam itu? Kalau malam ini, berarti konteks dari kalimat ini berbicara tentang sesuatu kegiatan, atau kejadian, ataupun peristiwa, yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Atau future tense. Jika malam itu, berarti merujuk pada sebuah kejadian, atau kegiatan, atau peristiwa, yang telah terjadi di masa lampau, atau past tense. Jadi, kira-kira apa arti dari kata dispela night di sini? Apakah malam ini, atau malam itu? Ya, arti dari kata dispela night di sini bermakna ambigu, artinya bisa malam ini, juga bisa malam itu. Karena arti dari kata dispela itu bisa diterjemahkan sebagai kata ini, juga kata itu. Hal seperti ini yang biasa dihindari dalam penuturan tok pisin sehari-hari, sehingga kebanyakan orang kalau mengucapkan kata malam ini, biasa mereka mengucapkan dengan penyebutan tete long night, atau tede long night. Artinya malam ini. Kata tete atau tede artinya hari ini. Diadopsi dari bahasa Inggris today. Jadi arti dari kalimat tete long night atau tede long night ini, bisa juga kalian terjemahkan dengan malam ini, atau pada malam ini, atau malam hari ini, atau pada malam hari ini, juga sama saja. Kalau tete long morning, atau tede long morning itu, artinya bisa pagi ini, atau pada pagi ini, atau pagi hari ini, atau juga, pada pagi hari ini. Begitu juga untuk kata tete long sun, atau tede long sun, bisa diterjemahkan menjadi siang ini, atau siang hari ini, atau pada siang ini, atau pada siang hari ini, juga sama saja. Kalau pada sore hari, tinggal kalian ganti saja kata keterangan waktunya dengan kata afinun atau abinun. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat yang tepat dengan menggunakan kata malam ini, kalian boleh pakai kata tete atau tede long night. Misalnya, kita rubah contoh kalimat ini menjadi tete long night, mipe labai bung long house drink. Artinya adalah, malam ini kami akan berkumpul di bar. Tetapi selain kalian bisa menggunakan kata tete atau tede long night seperti ini, kalian bisa juga gunakan kata no night, atau no long night. Kata no night, atau no long night ini, juga memiliki arti yang sama, yakni, malam ini. Jadi untuk contoh kalimat ini, bisa kalian tulis juga begini. No night, mipe labai bung long house drink. Artinya sama saja seperti ini. Kalau kata no morning, atau no long morning, artinya sama seperti yang tadi. Begitu juga untuk kata no sun, atau no long sun. Oke, sampai di sini bisa cukup dipahami ya. Baik sekarang kita kembali lagi ke contoh tadi. Untuk contoh ini, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa membedakan arti dari kata dispella night ini, sebagai malam ini atau malam itu? Ya, untuk bisa membedakannya, teman-teman bisa melihat dari kata-kata keterangan selanjutnya yang terdapat pada kalimat tersebut. Untuk kata dispella night, jika kalian ingin tahu perbedaannya, biasanya jika diterjemahkan sebagai kata malam ini, maka kata-kata keterangan selanjutnya dari kalimat tersebut akan menjelaskan tentang sebuah perencanaan yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau future tense. Sementara ketika diterjemahkan sebagai kata malam itu, biasanya kata-kata keterangan selanjutnya dari kalimat tersebut akan menjelaskan tentang sebuah peristiwa, atau rentetan kejadian yang telah terjadi di masa lampau, atau past tense. Jadi hanya bentuk kalimatnya lah yang bisa membedakan, apakah kalimat tersebut masuk dalam kategori past tense, atau future tense. Misalnya kita rubah bentuk kalimat ini menjadi kalimat future tense seperti ini. Long dispella night, mipella baibung long house drink. Na yupella mastingim, no ken kamleit, no gut olipasim dua, na yu mipella inonap go inside. Artinya adalah, Pada malam ini, kami akan berkumpul di bar. Dan kalian harus ingat, jangan datang terlambat, jangan sampai mereka menutup pintu dan kita tidak bisa masuk. Kemudian contoh berikutnya, kita rubah bentuk kalimatnya menjadi bentuk past tense seperti ini. Long dispella night, mipella baibung long house drink. Ta sol mipella ikam leit, na dispella house drink olipasim pinis. Artinya, Pada malam itu, kami akan berkumpul di bar. Namun kami terlambat datang dan bar tersebut telah ditutup. Dari kedua contoh ini, bisa kalian lihat, bahwa yang membedakan terjemahan dari kata dispella night menjadi malam ini, atau malam itu, hanyalah bentuk kalimat future tense dan past tense. Dan sedikit tambahan lagi, bahwa kata bar dalam tok pisin itu, bisa kalian terjemahkan dengan kata ba, atau house drink. Karena bar itu tempat orang minum-minum, makanya dalam tok pisin disebut juga dengan house drink. Kalau rumah makan atau restoran, dalam tok pisin disebut house kai-kai. Rumah sakit disebut house sick. Penjara disebut house kalabus. Penginapan disebut house pasindia, dan lain-lain. Baik, sampai disini bisa cukup dipahami ya? Sekarang kita buat lagi contoh kalimat selanjutnya, masih terkait dengan pengertian dari kata dispella ketika diterjemahkan menjadi kata ini dan itu. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Dispella M selipas belong me. Artinya bisa, sandal ini milik saya, atau sandal itu milik saya. Kalau kata dispella disini ingin kalian terjemahkan sebagai kata tersebut, maka kalian bisa merubah bentuk kalimatnya seperti ini. Dispella selipas emi belong me. Artinya adalah, sandal tersebut adalah milik saya. Atau sandal ini atau sandal itu adalah milik saya juga sama saja. Lalu kalau misalnya orang yang kalian ajak bicara tersebut berbalik menanyakan, yang mana sandal kamu, yang ini atau yang itu. Kira-kira bagaimana terjemahannya ke dalam tok pisin? Ya, terjemahannya bisa kalian terjemahkan seperti ini. Wanem is li pas belong you, dispella o dispella. Dan kalian bisa menjawabnya seperti ini. Sli pas belong me dispella. Artinya bisa, sandal saya ini, atau sandal saya itu. Atau bisa juga seperti ini. Sandal milik saya yang ini. Atau sandal milik saya yang itu. Dari beberapa contoh ini, bisa kalian lihat bahwa secara tidak langsung kita telah melihat bentuk-bentuk terjemahan dari kata dispella ini, diantaranya ketika diterjemahkan sebagai kata ini, kata itu, kata tersebut, serta kata yang ini dan yang itu. Sekarang kita akan coba membuat sebuah contoh kalimat lagi, terkait terjemahan dari kata dispella ketika diterjemahkan sebagai kata sang. Misalnya seperti ini contoh kalimatnya. Dia menyukai wanita itu, tetapi sang wanita itu tidak menyukainya. Dalam tok pisin bisa kalian terjemahkan seperti ini. Em i laikim dispella meri, tasol dispella meri, em i no laikim em. Pada contoh ini kata dispella yang ini, kita terjemahkan dengan kata itu. Dan kata dispella yang kedua disini, kita terjemahkan dengan kata sang. Sementara kata itu yang ini, kita terjemahkan dengan kata em. Teman-teman jangan bingung ya, melihat terjemahan dari kata em ini diterjemahkan dengan kata itu, sebab mengenai ini, telah kami jelaskan pada tutorial-tutorial sebelumnya. Untuk itu bagi kalian yang belum menonton video-video tutorial sebelumnya, silahkan ditonton dulu agar bisa lebih paham. Sebab semua materi yang kami berikan ini saling berkaitan. Baik kita tambah sebuah contoh lagi. Misalnya, sang mempelai pria sudah pergi ke rumah sang mempelai wanita. Artinya bisa kalian terjemahkan seperti ini. Dispella man i laik marit, em igopinis long house belong dispela meri i laik marit. Bisa cukup dipahami ya? Dari kedua contoh ini dapat kalian lihat bahwa contoh terjemahan dari kata dispela, ketika diterjemahkan sebagai kata sang. Sekarang, kita akan melihat lagi bentuk terjemahan lain dari kata dispela, ketika diterjemahkan menjadi kata hal ini, hal itu, hal tersebut, atau perihal ini, perihal itu, dan perihal tersebut. Misalnya, ada sebuah contoh seperti ini. Asde emisik, dispela ime kim naem ino wok tede. Pengertiannya bisa kalian terjemahkan seperti ini. Kemarin dia sakit, hal itu membuat sehingga dia tidak bekerja hari ini. Kata hal itu disini, bisa kalian ganti dengan hal ini, atau hal tersebut, perihal ini, perihal itu, atau perihal tersebut, juga sama saja. Bisa dipahami ya? Kita tambah sebuah contoh lagi. Misalnya, dispela kain pasin yu wokim ya, em baikisim yu i go long trawbel, na dispela baim me kim yu i kisim bagarap. Terjemahannya bisa kalian terjemahkan seperti ini. Perbuatan semacam itu yang kau lakukan, akan menyeretmu ke dalam masalah, dan perihal itu akan membuatmu celaka. Pada contoh ini, kata perihal itu, bisa kalian ganti dengan perihal ini, atau perihal tersebut, atau hal itu, hal ini, atau hal tersebut, juga sama saja. Bisa dipahami ya? Baik. Semoga bisa cukup dipahami, dan sekarang, untuk lebih mengenali terjemahan dan bentuk-bentuk penggunaan dari kata-kata dispela dalam grammar talkpisin, kami akan memberikan beberapa contoh-contoh kalimat sederhana, dan silakan teman-teman simak, dan berusahalah untuk bisa memahami grammar talkpisin. Oke, langsung saja kita mulai. Contoh pertama. Pada hari Natal ini, saya ingin memberikan hadiah pada pacar saya. Dalam talkpisin, Long Dispela Christmas The, Me Like Give Him Present Long Girl Prent Belong Me. Pada contoh ini, jika Anda adalah wanita yang hendak memberikan hadiah pada cowok Anda, maka Anda dapat mengganti kata girlpren ini, dengan boypren. Sama seperti bahasa Inggris, hanya berbeda dalam gaya penulisannya saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu, bentuk penulisan dari kata girlfriend dan boyfriend itu seperti ini. Baik kita lanjut lagi, contoh kedua. Silahkan Anda simpan nomor HP saya ini. Dalam talkpisin, Please you save him Dispela Phone Number Belong Me. Contoh ketiga, Siapa saudara kandungmu, orang ini atau orang itu? Dalam talkpisin, Kusat Ibarata True Belong You, Dispela Man O Dispela Man. Contoh keempat, Saya sangat khawatir akan keselamatan sang wanita yang dipukul oleh suaminya. Dalam talkpisin, Mi Wari True Long Self-Fashion Belong Dispela Mary, Kusat Man Belong Em I Pai Tim Em. Contoh kelima, Sang pria itu yang berakting dalam film itu. Dalam talkpisin, Dispela Man I Ektim Long Dispela Movie. Contoh keenam, Hal ini akan baik-baik saja, asalkan kita tetap mengikuti semua petunjuk Tuhan. Dalam talkpisin, Dispela Byorite Tassol, Sapos, You Me Behind Em Yet, All Geta Talk Belong God. Contoh ketujuh, Dia marah padaku karena hal tersebut. Dalam talkpisin, Mi Kros Long Mi Long Dispela Something. Contoh kedelapan, Yang ini baju saya, dan yang itu baju kamu. Dalam talkpisin, Dispela M Klos Bilong Mi, Na Dispela Klos Bilong You. Contoh kesembilan, Kamu harus berhenti minum, sebab perilaku tersebut dapat membuat pernikahanmu hancur. Dalam talkpisin, You Must Stop Long Spak, Long Wanem, Dispela Kain Pasin I Can Make Him, Marit Bilong You I Brew. Contoh kesepuluh, Mereka telah memberitahukan padaku tentang hal tersebut. Dalam talkpisin, Oli Bin Tok Safe Long Mi, Nam Baut Long Dispela. Contoh kesebelas, Pada saat aku dilahirkan, pada hari itu juga semua keluargaku berkumpul di rumah sakit. Dalam talkpisin, Taim Mama I Karim Mi, Long Dispela The Yet, All Lain Bilong Mi I Bung Long House Sik. Contoh kedua belas, Aku selalu berdoa pada Tuhan, semoga semua masalah ini cepat berlalu. Contoh ketiga belas, Saya akan memetik bunga itu dan membawa pulang ke rumah. Dalam talkpisin, Contoh keempat belas, Setiap hari dia hanya duduk dan melamun sembarangan, hal itu membuat dia susah untuk membangun komunikasi. Dalam talkpisin, Olgeta Dem Isidaun Nating Nasalim Ting Ting Nabaut, Dispela I Mekim M Ihat Long Kamapim Tok Tok. Dan yang terakhir contoh kelima belas, Walaupun kehidupan kami tidak lebih baik dari mereka, namun hal itu tidak akan membuat kami menyerah. Dalam talkpisin, Maski sindaun bilong yumi ino gut pela moa longol, tasol dispela bayi ino mekim mi pela gifap. Baik sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Dari tutorial ini, diharapkan teman-teman dapat memahami fungsi, serta bentuk-bentuk terjemahan dan arti dari kata dispela dalam talkpisin. Dan satu hal yang mungkin perlu kalian perhatikan adalah, penempatan kata dispela sebagai kata penunjuk itu, selalu berada di depan kata benda yang ditunjuk. Tetapi tidak selamanya demikian. Sama halnya seperti bahasa Indonesia, semua bergantung juga dari konteks kalimatnya. Misalnya seperti ini. Buku ini, atau buku itu. Dalam talkpisin, dispela buk. Orang tersebut. Dalam talkpisin, dispelaman. Barang ini. Dalam talkpisin, dispela something. Apa ini, atau apa itu? Dalam talkpisin, Wanem dispela, atau dispela Mwanem. Jangan khawatir tentang itu. Dalam talkpisin, Noken warilong dispela, dan lain-lain. Jadi seperti yang dapat kalian lihat di sini, bahwa penempatan kata dispela, baik di depan atau di belakang kata benda, itu bergantung dari bentuk atau konteks kalimatnya. Baik kita sudahi saja tutorial ini, dan semoga bisa cukup dipahami ya. Pada tutorial-tutorial selanjutnya, kita akan membahas beragam grammar talkpisin lainnya lagi. Untuk itu, bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari bahasa pijin talkpisin, silakan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.